Mahasiswa, mahasiswa, peres ikatan pelajar dan mahasiswa Duga se-Indonesia IPM ini. DPC Jakarta, kami menuntut kepada pemerintah Duga, Provinsi Papua dan pemerintah pusat segera usut tuntas kasus pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Duga dan segera usut tuntas kasus penembakan rakyat sipil yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap Panus Komperi di Kenyak, Kabupaten Duga Konflik bersenjata antara Tentara Kebebasan Nasional Papua Barat, TPNVB, Operasi Organisasi Papua Merdeka OPM dan Tentara Nasional Indonesia, TNI Polisi Republik Indonesia Polisi sejak tanggal 4 Desember 2018 telah mengaktifkan operasi militer Indonesia besar-besaran di Duga Baik itu terlalu intimidasi penembakan brutal Pengen boman, tewas udara, pembakaran olai rumah warga Di mana-mana, pembakaran fasilitas umum, penghancuran rumah dan kantor-kantor Bangunan kantor listrik, puskesmas, gereja, sekolah, dan rumah-rumah guru Operasi aparat TNI Polri ini menimbulkan tragedi kemanusiaan di Duga Yang terus terjadi sampai saat ini Tepat 5 tahun lebih, masyarakat juga telah melakukan pengungsian besar-besaran Lebih dari 13 listrik yang sudah tak berguna lagi Sedangkan jumlah pengungsian sudah meledihkan 400an lebih Orang mereka mengungsi ke gunung-gunung yang digeledihkan oleh hutan Dalam Tarang, ada juga yang mengungsi ke Kabupaten Wamena, Puncak Papua, Nabire, Jauh Pimo, Lani Jaya, Timika, Jayapura, dan sekitarnya Sampai saat ini telah tercatat 257 lebih rakyat sipil duga yang meninggal Akibat sakit dan kelaparan karena tidak ada kerakian serius dari pemerintah Bahkan ada pula yang dibunuh oleh militer Indonesia secara membangai buta Menyerang rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa Ada yang diculik lalu dibunuh Ada yang ditembak secara sengaja maupun tidak sengaja Karena peluru kasaran yang diarahkan ke arah sipil Dan tentunya hal ini adalah kejahatan pelanggaran HAM Yang dilakukan oleh negara lewat kehadiran Apertengi Polri di Dugama, Papua Dan saat ini kembali lagi situasi duga memanas ibu kota Keniam Akibat perang sesama kompatan TPNPB Kodak 3 Dugama dan TNI Kodri Semenjak 26 Maret 2022 hingga saat ini Berita diperoleh TNI Kodri endang melakukan penyerangan brutal ke arah kemukiman masyarakat sipil Sehingga beberapa rumah warganya bom akan terbakar Serta kembali terjadi penembakan TNI yang telah mendewaskan satu orang warga sipil pada hari selasa Tanggal 5 April 2022 di listriknya Kini kita melihat situasi masyarakat sipil yang telah mengalami korban jiwa Korban tempat tinggal, korban kebebasan dan perlindungan akibat represinya Apertengi Polri yang mempahami usaha maupun sikat acu Tak acu oleh pemerintah provinsi bakwa dan abad yang juga terhadap situasi ini Maka, kami pelajar dan mahasiswa duga yang berada di bawah naungan DPCI BEMENI Se-Indonesia dengan ini Menyatakan sikap sebagai berikut Satu, kami pelajar dan mahasiswa duga se-Indonesia Menekankan kepada pemerintah Kabupaten Duga Dalam hal ini, Bupati Segda Ketua DPRD Dan jajarannya Sekiratun Ketua Duga Untuk perlindungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat sipil yang sedang terancam hidupnya Oleh Kekerasan Militer Indonesia, TNI Polri Dua, kami pelajar dan mahasiswa duga se-Indonesia Menuntut kepada Pangdam Cendrawasi dan Pak Kona Papua Segera bertanggung jawab atas penyerangan bom Martir yang dilakukan oleh TNI Polri secara membagi buta Ke rumah-rumah warga Dan segera menjelaskan apa bentuk dan jenis bom yang dikenalkan untuk diketahui sebagai mestinya Sebagaimana mestinya Tiga, Presiden Henry Jokowi Dodo Segera menilustrasikan kepada pemerintah untuk tarif militer organisasi maupun non-organik Dari naupaten Duga Seluruh teritori West Papua Empat, kami menenekankan kepada persekutuan gereja-gereja Indonesia GEOCRI Dan lebih khusus gereja Pimim di Tanah Papua Untuk ikut menyuarakan ketidakadilan yang terjadi terhadap umat Tuhan di Tanah Papua Lima, panggang cenderawasi Koramin dan Satuan Kodim yang berada di Novolai Segera bertanggung jawab atas insiden penembakan yang telah menewaskan Parunus Longbere sesuai mekanisme hukum dan HAM yang berlaku di negara Republik Indonesia Enam, kami menuntut kepada Komnas HAM RI segera bentuk tim investigasi kemanusiaan Segera usut tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota teknik terhadap Parunus Longbere Serta korban perempakan warga sipil lainnya Tujuh, negara kesatuan Republik Indonesia segera buka akses jurnalis nasional maupun internasional Dan tim pencari fakta ke Papua untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Duga dan Papua Delapan, Presiden Joko Widodo segera membuka ruang dialog damai yang dimediasi oleh pihak Yaitu PBB untuk mencari solusi demokrasi bagi penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI Polri di seluruh wilayah Papua Barat Sembilan, Pangliman TNI dan Pak Polri tidak menarik pasukan tarik Dugama dan seluruh tanah Papua Maka, segera buka lapangan kerang terbuka secara resmi antara TNI Polri dan TPNPBOPM di Papua Sesuai dengan hukum uman istir, agar tidak mengobatkan rakyat sipil juga dan seluruh Papua Barat Sepuluh, negara kesatuan Republik Indonesia segera bertanggung jawab atas perempakan terhadap anak sekolah Atas nama Parungus Lombere umur 16 tahun Dan warga sipil Siu Parungu 20 tahun Elias Karungu 35 tahun Dan Hendrik Lombere 28 tahun Dan Semenja menghasilkan juga yang korban 257 atas dampak operasi militer TNI Polri oleh Presiden Yoko Widodo di wilayah Papua Sebelas, Pemerintah Pusat Pengaruh Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Baru 4 dan juga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap patribuan pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TNI Polri, FIS, TPNPB, Kodat 3 Dugama Semenjak tanggal 4, Desember 2018 hingga saat ini, 2022 yang sedang berlangsung 12, kami membutuhkan keras kepada pemerintah dalam hal ini Bupat 3, Bupat 3, Bupat 2 yang sedang mengatur berbagai kebijakan bersama dengan KSP, Deputi dan Kepemerintahan berhubungan dengan diprogramkan oleh Presiden Yoko Widodo Yakunia A. Jalan tol laut atas sawah Irma, Memudu dan Batas Batu Kabupaten Duga yang adalah jelas sedang dan menurusak tanah ulaya adat juga Akan merusak akarat dan markabat peserta menghilangkan jawa rakyat sipil di Kabupaten Duga B. Entikan pembahasan jalan darat yang dapat menghubungkan lintasan dari Mumu Bus 1 ke Keniam Dari Keniam ke Bua Kemudian dari Bua ke Inie serta Keniam Gare termasuk dari akses penghubungan juga Yari Primo yang merupakan seuntungan bagi basis militer di Indonesia yaitu Teni Kori Bin Bas Bais membunuh rakyat Duga C. Entikan pembahasan administrasi daerah otomi baru D. 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 D Tarik belitar tarik juga Tarik belitar tarik juga Mahasiswa Mahasiswa Ya